Intro Di samping pesona alam, rongkong pun masih menjaga tradisi serta budaya. Di desa Rindingalo, yang berarti Dinding Matahari, tepatnya di Dusun Salurante, terdapat ragam tarian yang masih dilestarikan. Seperti tarian Rundun Lolo, tarian ini mencerminkan persahabatan yang ditarikan oleh pemuda dan juga pemudi. Para pengunjung pun dapat berpartisipasi, mengikuti tarian Rundun Lolo. Karena gerakannya yang tidak terlalu sulit, pengunjung dapat dengan mudah mengikuti tarian ini. Intro Selain tarian, budaya di Dusun Salurante yang masih dijaga, adalah pembuatan tenun ikat rongkong. Dengan motif yang khas, yaitu sekong sirenden, yang memiliki arti filosofi kehidupan di tanah masake. Di dalam rumah masyarakat terdapat alat tenun dan alat pemintal benang. Para pengunjung juga dapat mencoba langsung untuk menenun kain ikat rongkong ini dengan dibantu oleh ibu-ibu yang sudah ahli menenun kain ikat. Masyarakat rongkong terutama di Dusun Salurante masih menjaga tradisi dengan tidak meninggalkan apa yang diwariskan oleh leluhur mereka. Oh, dibongkar lagi bu. Sudah, terus? Iya. Terus, masuk, 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 masuk. Terdapat tujuh desa di Kecamatan Rongkong, Kabupaten Luhu Utara, Sulawesi Selatan. Wilayah ini dikelilingi pegunungan yang membuat tanah di wilayah rongkong ini sangat subur. Selain padi, kentang juga tumbuh subur di sini. Birokronel panen perdana ini sama ibu-ibu pati Luhu Utara. Kita ramai ramai panen kentang di sini. Jadi sebelumnya nggak ada kentang di sini? Sebelumnya itu belum ada. Oh, belum ada. Ini jadi kentang? Pertama, perdana. Dan ini di mensupport ke IKN. Jadi produk ini sudah kita kirimkan ke IKN. Terus yang ininya petaninya dari mana? Katanya bukan orang sini. Iya, ini petaninya kan dari Jawa. Kemudian memberi contoh kepada warga yang ada di sini. Bagaimana mengembangkan kentang agar hasilnya lebih baik. Terus diikutin sama masyarakat sini? Iya, jadi beberapa lokasi itu sudah mulai. Ada di Limbong, di Merampak itu sudah membuka perkebunan kentang. Berarti cuaca sama ketinggiannya ini cocok sekali dulu sama kentang. Iya, betul. Bisa kentangnya jadi salah satu kentang terbaik. Ini berapa bulan masa panennya? Kentang itu berumur 90 hari bisa dipanen. Oh, iya. Lebih bagus, seratus, lebih. Seratus hari itu untuk menguatkan kulitnya. Karena di umur 90 hari ditakutkan di kapal atau di mobil tergesek begini. Oh, iya. Jadi ketika umur 90 atau seratus hari, maka bagus itu. Jadi tahan untuk di ekspor atau impor. Untuk panen perdana sendiri itu menghasilkan berapa banyak? Kemarin kayaknya lebih lima ton. Panennya itu pakai tangan? Iya, pakai tangan. Karena jika menggunakan cangkul atau alat, Jangan dikhawatirkan kenainnya juga. Oh, lecet kan? Iya, lecet. Jadi manual. Oh, di Sabah gini. Jadi untuk panennya manual. Perkebunan kentang terbilang baru di tanah rongkong yang diharapkan menjadi salah satu komoditas utama yang akan menguntungkan dan membantu perekonomian masyarakat. Terima kasih. Terima kasih.